Intro Selamat pagi pak Disini Saya akan Buang dari bapak Bapak sebagai Ketua Akan Pembentasan Bukitaya Nah sebelumnya Saya akan diperkenalkan diri Tentu Guru Nama saya Stiple Ritid Saya Pilih di Ketua Akan Pembentasan Bukitaya Ketua Akan Pembentasan Bukitaya Berusaha di pendidikan Ketua Akan Pembentasan Bukitaya Dan Keluarga Pembentasan Bukitaya Saya akan diperkenalkan diri Bapak Sebagai Ketua Akan Pembentasan Bukitaya Berusaha di Bukitaya Selamat pagi pak Disini saya ingin Mengencarai Bapak Sebagai Bapak Akan Pembentasan Bukitaya Untuk memenuhi Salah satu mata kuliah Yaitu mata kuliah Sosologi Ketik Yang mau saya Mencari dengan Bapak Disini Mengenai Ketik-ketik yang pernah Terjadi Biasa berperjayaan ya pak Disini Ada beberapa Pertanyaan Yang mau saya Lemparkan dengan Bapak Nanti Bapak Menjawab Sesuai dengan Hati Nurani ya pak Pertanyaan pertama Menurut Bapak Setelah itu Untuk kehadap Bagaimana Sistem politik Dibusama Bukitaya ini pak Sistem politik Dibusama Bukitaya ini Bagi pihak masyarakat Yang memilih Yang terutama Ketanya Menengok Calon Jadi calonnya ini Mana yang ada peluang Itu mungkin bisa Satu-satunya Yang jelas Peluangnya itu Di dalam satu Partai Sedangkan satu Partai itu Biasa calonnya itu Ada Delapan Sembilan Itu Kalau dia Ada peluang Gimana kita Mau milih dia Akhirnya Apa Suara kita Ini Terbuat Jadi Kenapa Masyarakat ini Menurut masyarakat Melih itu Jangan sampai Sia-sia Kalau seorang calon Dia Walaupun Kala Dia Tetap Dia Ada Bagi Ada Selanjutnya Diperhatikan Nanti Dari Kawan-kawan Dia Tapi Kalau masyarakat Hanya Tidak Menuduh Tanpa Jadi Sia-sia Itu Tidak Yang Sebisa Saya Permasukkan Baik Pak Kemudian Pertanyaan pertama Yang Kedua Ya Pak Menurut Bapak Apakah Kritik Duesa Bertinjaya Ini Mengalami Komplik Pak Biasanya Biasa Mengalami Komplik Pertama Dalam Sebulan Dua Bulan Itu Menurut Tapi Akhir-akhir Orang Ini Membun Deblos Misalnya Besok Kita Membun Malam Itu Ada Berketayangan Ada Yang Membun Bayar Suara Ada 50 Ada 100 Mana Yang Kecil Yang Pertengah Itu Duitnya Tetap Diambil Tidak Dikembalikan Mana Yang Terbesar Itulah Yang Duit Masyarakat Itu Sering Terjadi Itu Informasi Berbun Baik Pak Lanjut Ke Pertanyaan Tiga Apa Apa Saja Komplik Kritik Yang Terjadi Di Masyarakat Biasanya Kejayaan Yang Terjadinya Yang Sering Terjadi Kondik Yang Sering Terjadi Biasa Biasa Saling Menjatuhkan Lawan Yang Jelas Sering Menjatuhkan Lawan Itu Di Dalam Beda Partai Beda Partai Kemudian Melalui Agama Sebenarnya Barang Itu Kalau Melurut Saya Sindang Bisa Boleh Saking Mau Menang Akhirnya Apa Yang Terjadi Lapor Melapor Itu Yang Sering Terjadi Itu Ajar Lanjut Ke Pertanyaan Nomor Empat Apa Apa Saja Penyebab Sehingga Terjadi Beruntik Politik Penyebab 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 Gara-gara Saking Menusul Harus Menang Karena Siapapun Yang Mencalon Harus Menang Tidak Tau Dia Menang Polingnya Dia Menguji Diri Sendiri Pasti Menang Pasti Kuat Saking Dia Harus Memimpin Memperlebang Mulailah Dia Ini Menurut Siapapun Melalui Agama Melalui Agat Pokok Orang-orang Yang Terpenting Dia Lelui Akhirnya Apa Sampai Di video Gitu Modelnya Jadi Kita Biasa Terjadi Kemudian Di dalam Yang Sering Terjadi Orang Ini Tidak Mau Pilih Siapapun Lidara Tapi Begitu Sudah Habis Sesuai Dengan Jam 001 Jam 1 Siang Biasanya Kita Ini Memilihkan Tutup Diserahkan Kepada Tiap PTS Saksi Mereka Ada yang Cepos Makanya Saya Ajukan Kepada Seluruh Masyarakat Bisa Bukti Jangan Sampai Dikram Harus Datang Harus Memilih Siapa Yang Mau Kita Sementara Terbaik Itu Aja Itu Lalu Bagaimana Cara Menyelesaikan Suatu Masalah Politik Yang Terjadi Biasanya Yang Pernah Terjadi Itu Tidak Derselesaikan Secara Hukum Ada Biasanya Itu Langsung Kalau PTS Tidak Mampu Ya Ke Ini Kecamatan Tidak Tidak Mampu KPU Langsung Itu Yang Biasa Terjadi Di Desa Kita Tapi Tidak 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 Lalu PTS Itu Langsung Ke KPU KPU Langsung Karena Berapa Kaluni Yang Lalu Kita Berapa Kali Berapa Puluh Kali Kita Berpolitik Yang Sering Diselesaikan Itu Langsung Pihak KPU Yang Saya Tau Saya Tidak Ternah Kita Ini Menyesaikan Di Dalam Desa Malum Namanya Tugas Tugas Mereka Ini Mereka Tau Aturan Jadi Kalau Di Dalam Adat Kita Tidak Ada Undang Undang Itu Terima kasih Waktu Dan Kesempatannya Akhir Kata Saya Bisa Selamat Pagi Salam Berjati Al Sele Tre Ben Al Sub indo by broth3rmax